Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidi Rahayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya Jadi informasi seputar core value untuk persiapan tes BUMN Yang part ke-6 ini bisa teman-teman tonton secara penuh Nah, jadi nanti ada beberapa soal yang bakal aku bahas Dan teman-teman harus tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi secara penuh Oke, ini soal yang pertama ya teman-teman Nah, jadi soal yang pertama ini menjaga nama baik bersama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara Ini merupakan panduan dari perilaku apa? Apakah yang A harmonis, atau yang B loyal, atau yang C adaptif, atau yang D kolaboratif Yang namanya menjaga nama baik otomatis, kita itu harus menjaga nama baik dan citra Yang namanya citra, itu berarti lebih ke loyal ya teman-teman Kalau adaptatif atau adaptasi, berarti kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru Kalau kolaboratif, berarti kita bisa kolaboratif dengan tim yang berbeda, atau dengan perusahaan yang berbeda, atau dengan lembaga yang lain yang bisa mendukung suatu program yang akan dijalankan di perusahaan itu Kalau harmonis, kita berarti bisa menghargai perbedaan Nah, disini jawaban yang paling tepat adalah loyal, untuk nomor 72 Kata kuncinya menjaga nama baik, berarti loyal Oke, soal nomor 73 Nah, soal nomor 73, ini membangun sinergi sumber daya di berbagai bidang secara efisien dan efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam mencapai tujuan bersama Merupakan contoh perilaku dari apa, gitu kan? Yang A kolaboratif, kemudian yang B adaptif, yang C amanah, dan yang D kompeten Nah, disini membangun sinergi sumber daya di berbagai bidang secara efisien dan efektif Sehingga meningkatkan nilai ekonomi untuk mencapai tujuan bersama, ini merupakan perilaku dari apa, gitu kan? Yang namanya adaptasi, apa ya? Kolaboratif? Iya atau enggak? Kalau amanah jelas bukan ya? Kompeten juga bukan Nah, teman-teman bisa nih memperhatikan antara jawaban yang A dan jawaban yang B Kira-kira dengan membangun sinergi sumber daya, yang namanya sinergi berarti ada hubungannya dengan kolaborasi Jadi jawaban yang paling tepat adalah kolaborasi Kata kunci kolaborasi adalah sinergi ya, teman-teman Entah itu sinergi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun teknologi dan yang lainnya Itu yang namanya sinergi adalah kolaboratif Itu kata kunci untuk core value dari kolaboratif Oke lanjut soal nomor 74 Nah disini melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi telekomunikasi Dan digital secara tepat guna untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Bagi perusahaan, bangsa, dan negara merupakan contoh perilaku dari apa Yang A harmonis, kemudian yang B amanah, yang C adaptif, dan yang D kompeten Nah disini kita itu melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan telekomunikasi Dan digital secara tepat guna untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan Kira-kira itu contoh perilaku dari apa Apakah harmonis, amanah, adaptif, ataupun kompeten Nah dengan adanya berkelanjutan, perbaikan berkelanjutan dan memanfaatkan Gitu kan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Ini contohnya diri adaptif Karena kenapa adaptif ya, bukan kompeten Jadi tadi aku mohon maaf ya Nah jadi disini adaptif kenapa seperti itu kan Karena disini adanya suatu perkembangan Perkembangan yang baru Otomatis kita sebagai perusahaan harus mengikuti Mengikuti perkembangan yang ada Gitu kan telekomunikasi Misal sekarang 4G Besok misal 5G Nah kita harus mengikuti Jadi itu namanya lebih ke adaptif ya Contoh perilaku ke adaptif Bukan kompeten Oke kita lanjut soal berikutnya Soal nomor 75 Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika Merupakan panduan perilaku dari apa Apakah amanah, kompeten, kemudian kolaboratif, atau harmonis Nah disini yang namanya nilai moral dan etika Itu lebih ke bagian amanah Kenapa seperti itu gitu kan Yang namanya amanah Kita dapat dipercaya Memegang teguh, pendirian Menjaga moral dan etika Itu lebih ke amanah Kalau kompeten bukan ya teman-teman Kompeten lebih ke skill dan kompetensi kita Kolaborasi lebih ke kolaborasi antar perusahaan Antar sumber daya, antar tim Kalau harmonis Kita berarti menghargai suatu perbedaan Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 75 Memegang teguh gitu kan Itu amanah Soal nomor 76 Menghargai setiap orang dengan berbagai latar belakang Dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan Ya seperti yang udah aku jelasin tadi Untuk mencapai tujuan bersama Merupakan contoh perilaku dari Adaptif, amanah, harmonis, atau kompeten Yang namanya adanya latar belakang dan Dari suatu perbedaan gitu kan Berarti lebih ke harmonis ya teman-teman Nah adaptif itu bukan Ini adaptasi terhadap suatu perubahan yang ada Amanah juga bukan Ini lebih ke nilai moral, etika, tanggung jawab Kompeten berarti kompetensi kita Nah disini jawaban nomor 76 Yaitu harmonis Nah kemudian kita lanjut ke soal nomor 77 Kata manakah yang tidak termasuk Yang tidak termasuk dalam core value BUMN Nah A kepedulian, B amanah, C loyal, dan kolaboratif Nah disini yang bukan berarti yang A ya teman-teman Kepedulian Amanah, iya Loyal, iya Kolaboratif, iya Kompeten, iya Harmonis, iya Adaptif, iya Berarti yang bukan adalah Kepedulian A Oke kita lanjut soal nomor 78 Nah disini soal nomor 78 Mohon maaf ya batuk Berikut ini manakah yang bukan Merupakan sikap-sikap dalam nilai kolaboratif dan adaptif Yang A bersinergi Kemudian yang B proaktif Yang C kontribusi Dan yang D berinovasi Kolaboratif, bersinergi Kemudian proaktif Kontribusi, berinovasi Jadi yang bukan adalah yang berkontribusi Inovasi, iya ya Inovasi itu masuknya ke adaptif Kemudian kolaborasi ini masuknya bersinergi Proaktif juga Kemudian manakah yang tidak menunjukkan sifat loyal Sebagai pegawai BUMN Jadi ini teman-teman harus perhatikan Ada kata bukan ataupun tidak Gitu kan Yang merupakan sifat loyal Loyal, komitmen, iya Kompetensi, dedikasi Komitmen, iya Dedikasi, iya Kontribusi, iya Berarti yang bukan adalah kompetensi Kompetensi itu masuknya kompeten Oke Kemudian soal nomor 80 Salah satu panduan perilaku amanah Yaitu menjadi seseorang yang dapat dipercaya Dan bertanggung jawab Peduli, konsisten, dan berinovasi Berinovasi bukan Ini lebih ke adaptif Konsisten juga Lebih ke komitmen Gitu kan Lebih ke Tanggung jawab Berarti ini jawaban yang paling tepat adalah Yang bertanggung jawab Peduli ini lebih ke harmonis Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang A ya teman-teman Panduan perilaku amanah Ini lebih ke bertanggung jawab Oke kita lanjut ke soal nomor 81 Berikut ini Manakah yang bukan Merupakan sikap-sikap dalam nilai loyal Harmonis Loyal dan harmonis Yang bukan ya Ini ada kata kunci Bukan Yang A Integritas Kemudian yang B Komitmen Yang C Dedikasi Yang D Peduli Loyal Berarti ini Komitmen Iya Dedikasi Iya Integritas Iya Jadi yang bukan adalah Yang Oh mohon maaf Yang bukan adalah yang Integritas Ini sepertinya aku lupa dan ngantuk Gitu kan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang A ya Integritas Loyal dan harmonis Peduli itu iya Peduli itu masuknya ke harmonis Komitmen itu masuknya ke loyal Dan Dedikasi juga masuknya ke loyal Oke kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 82 Pegawai BUMN Ini diharapkan untuk secara kontinu Meningkatkan kemampuan Jadi meningkatkan kemampuan Sesuai dengan core value apa Gitu kan Apakah loyal Kolaboratif Adaptif Dan kompeten Yang namanya meningkatkan kontinu Kemampuan Berarti lebih ke kompetensi Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang kompeten Oke kita lanjut ke soal nomor 83 Nah disini bagian dari perilaku Pegawai BUMN Yang memiliki nilai-nilai kompeten Menunjukkan komitmen yang kuat Untuk mencapai tujuan Yang B menghargai kontribusi Setiap orang dari berbagai latar belakang Kemudian yang C bersinergi Untuk mencapai tujuan bersama Yang D menghasilkan kinerja Dan prestasi yang memuaskan Kira-kira dengan Nilai-nilai kompeten itu Yang bagus yang mana Ini sudah sebenarnya sudah kelihatan ya Teman-teman Prestasi yang memuaskan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Prestasi dan kinerja Namanya kompeten berarti skill kita Soft skill kita Nah dengan apa Menunjukkan Menghasilkan Kinerja dan prestasi yang memuaskan Jadi bisa terlihat Oh iya itu kompetensinya bagus Kinerjanya bagus Skillnya bagus Soft skillnya bagus Kayak gitu Oke kita lanjut soal berikutnya Nah disini soal nomor 85 Keterbukaan terhadap kerjasama Dengan berbagai pihak Merupakan salah satu contoh Dari perilaku apa Keterbukaan terhadap kerjasama Dengan berbagai pihak Apakah inovasi Kolaboratif Adaptif Dan kompetitif Jadi yang namanya Keterbukaan terhadap Kerjasama gitu kan Berbagai pihak Itu otomatis lebih ke Kolaboratif ya teman-teman Karena bukan hanya Satu pihak aja Dan adanya kerjasama Berarti kolaboratif Itu kata kuncinya Kemudian soal nomor 86 Berperilaku saling membantu Saling membantu Dan mendukung Sesama insan organisasi Maupun masyarakat Merupakan salah satu nilai Ahlak dari apa Gitu A harmonis Kemudian yang B Kepedulian Yang C kolaboratif Dan yang D adaptif Saling membantu Berarti lebih ke harmonis Ya teman-teman Nah ya Jadi saling membantu Itu harmonis Mendukung juga harmonis Kemudian Suka menolong orang lain Adalah key Behavioral dari Kolaboratif Adaptif Harmonis Dan kompeten Suka menolong Itu juga masuknya Ke harmonis Nah Itu kata kuncinya ya teman-teman Jadi nanti soalnya itu Ya salah satu kata kunci Bisa melihat dari kata kuncinya aja Nggak sesimpel ini Tapi ini bisa untuk Latihan teman-teman Oke kemudian Bertindak proaktif Adalah kata kunci dari Behavioral apa Itu kan Adaptif Harmonis Kompeten Amanah Yang namanya proaktif Berarti lebih ke Adaptif Iya Proaktif Kalau harmonis Berarti kita bisa menghargai Perbedaan Kemudian Saling menolong Membantu Itu harmonis Kompeten berarti Berhubungan dengan soft skill kita Kemampuan Kemudian amanah Dapat dipercaya Dapat bertanggung jawab Kemudian etika moral Itu masuknya amanah Oke kemudian Soal nomor 89 Berdedikasi Dan mengutamakan Kepentingan bangsa dan negara Merupakan kata kunci dari apa Loyal ya teman-teman Insya Allah teman-teman Udah mulai paham lah ya Kolaboratif Berarti berhubungan dengan Tim Suatu tim Kemudian Dengan yang lain Gitu kan Kerjasama Gitu Kalau amanah Berarti dapat dipercaya Gitu kan Harmonis Berarti saling membantu Kemudian saling menolong Itu harmonis Terus belajar Dan mengembangkan kapabilitas Berarti dari kompeten Ini kata kunci Yang nanti teman-teman Bisa terapkan Ketika menghadapi soal Core value PUM Oke kita lanjut Soal berikutnya Nah disini Mampu memanfaatkan Penggunaan teknologi Dalam bekerja Di tengah pandemi Covid-19 Sesuai dengan Penerapan elemen Ahlak Harmonis Adaptif Kolaboratif Kompeten Jadi disini Jawaban yang paling tepat Adalah yang Adaptif Adaptif ya teman-teman Bukan kompeten Jadi Karena adanya Pandemi Berarti kan suatu Masalah Kemudian Kalian itu berinovasi Dengan menerapkan teknologi Berarti lebih ke adaptasi Karena ada suatu masalah Kalian harus perubahan WFH Semisal Nah Kemudian 94 Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya Untuk tujuan bersama Merupakan elemen Ahlak dari apa Adaptasi Adaptif Kompeten Kolaboratif Dan amanah Nah disini Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya Berarti Lebih ke C Kolaboratif Kolaboratif Dengan sumber daya Gitu Bukan hanya manusia Tapi bisa sumber daya alam Teknologi Dan yang lainnya Kemudian Nomor 95 Membangun lingkungan kerja Yang kondusif Merupakan Salah satu sifat Yang harus dimiliki Karyawan BUMN Sesuai dengan Core value apa Gitu kan Apakah Kolaboratif Kompeten Harmonis Maupun adaptif Nah disini Berarti lebih ke Bagian harmonis Karena disini Kita saling menghargai Misal ada yang Gak suka Bekerja dengan Keramaian Keributan Atau musik Berarti ada yang Sukanya hening Berarti kita Bisa menghargai Kinerja orang lain Dengan Menciptakan lingkungan Yang kondusif Kayak gitu Oke mungkin segitu aja ya Penjelasan dari aku Terkait soal Core value Untuk persiapan Teman-teman ujian BUMN Semoga nanti Teman-teman bisa sukses Yang hari ini Ujian bisa Sampai jumpa Selamat menikmati